Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi kepada kalian Atau penjelasan tentang perkembangan dari Lazy Carious Atau Developing Carious Lesion Presentasi saya ini nanti akan terdiri dari beberapa bagian Ya, itu yang pertama konsep Carious Kemudian garis besar ya Untuk mengantarkan kita pada satu hal penting yang Kenapa materi ini perlu saya sampaikan Karena menurut, mestinya kalian sudah mendapatkan Sudah beberapa kali mendapatkan materi tentang ini Tapi ini ada satu hal penting yang memang Saya perlu untuk memberikan materi ini Kayakannya dengan penjagaan Carious Ya, nanti saya jelaskan Dalam Gmbiologi dan histologi dari EMAIL Kemudian Physical and Microscopic Features of Incipient Carious Nah ini ya, bagian yang paling penting yaitu tentang Incipient Carious, bagaimana fisik Penampilan mikroskopis dan penampilan fisisnya Ini yang paling penting ya, dari materi kuliah pada kali ini Kemudian core spaces of the different zones Artinya bagaimana komposisi dari masing-masing zona pada lesi carious Kemudian di reconnection of bacterial flux to the body of the lesions Bagi aspek bakterinya terhadap lesi carious Cariogenic bacteria, bacterial adhesion atau perlekatan bakteri pada jaringan keras gigi Kemudian coronal dentine carious, root carious dan prevention atau pencegahan pada root carious Oke, kita langsung saja pada Bagian pertama yaitu Konsep dasar karyos Ya ini anda sudah sangat paham Jadi bagaimana Karyos itu terjadi Tentunya karyos terjadi adalah Karena kan Demineralisasi yang Lebih tinggi dibandingkan Remineralisasi Andaikan demineralisasi dan remineralisasi itu Dalam Apa namanya Kondisi yang balance atau seimbang Maka Digi itu tidak akan mengalami Atau disitu disebut sebagai intactus Atau normal-normal saja Tapi Saat demineralisasi itu Memungguli remineralisasi Maka masih akan menjadi proses Decay Kemudian pada akhirnya bisa menjadi kapitas Nah Perjalanan teori karyos sendiri sudah sangat panjang Teorinya mulai dari Baru-baru serjim era Baru-baru serjim era Era awal dari Menamanya Dunia dokteran gigi Ya dimana disitu Disebutkan ada Theory of tooth worm Jadi bahwa Karies itu Atau gigi yang berlubang itu Disebabkan oleh Adanya worm Atau cacing yang ada Dia ingin disantara Artinya di dalam Gigi Sebenarnya Hal ini Apa namanya Kita Jelas salah ya Hal ini jelas salah Akan tetapi Apabila kita akan Memberikan sedikit penelahan Jadi sebetulnya Mungkin saja Orang zaman dulu itu Pada saat itu Melihat bahwa Di dalam Gigi yang karies itu Kita bisa Ambil Ada pulpa Yang terinfeksi Jaringan pulpa itu Kalau masih agak seger Jadi ya Kalau anda Bisa melap Ya kalau Saya Perawatan Melakukan perawatan Indodontik Kemudian Pulpectomy Maka yang saya lakukan Pulpectomy Atau one visit Indodontik Maka saya akan Bisa mengambil Jaringan pulpa Yang masih cukup segar Walaupun dia Sudah terinfeksi Itu memang berbentuk Seperti Bentuknya seperti Ulak Jadi mungkin saja Ya Waktu itu Berakat dari sana Tapi Ya kita hanya Tapi kemudian Bergerak Seiring dengan Perempannya Dunia Apa namanya Medis Maka Sudah mulai ada Vital theory Di tahun 1700an Dimana Karies disebabkan Karena ada Kondisi Inflamasi Ya yang terjadi Disebutkan Inflamasi Sejak peradangan Yang ada di Kormenjangan Keras Hanya seperti itu Nah kemudian Pada 1835 Itu sudah mulai Agar Kesadaran Bahwa Oh ternyata Kariesi ini Bisa disebabkan Karena Impaksi makanan Ya Atau sisa makanan Yang menyebabkan Terjadinya Fermentasi Nah ini kemudian Disempurnakan lagi Oleh W.D. Miller Orang Jerman Pada tahun 1890 Dengan Cameco Parasitic Teorinya Dimana Dia sudah berhasil Mengambil Lime Solve Ya Atau Semacam Asam Yang dia dapatkan Dari Permukaan gigi Ya Yang mengalami Asidogenesis Dari Bateria Dan disini Dia menganggap Bahwa inilah Penyebab Terjadinya Aries Yang kemudian GP Black Meneruskan lagi Bahwa Sumber dari Lime Solve Itu tadi Atau Asam yang berhasil Ditarik oleh W.D. Miller Itu tadi Adalah Gelatinus Microbic Atau Berasal dari Plank Bakteria Jadi Itulah Perjalanan Jauh Reparias Dari Zaman awal Sampai akhirnya GP Black Nah Dimanakah Sebetulnya Area-area Yang paling Sering Untuk bisa Terjadinya Karies Disitu disebutkan Ada Pit dan Misur Kemudian Smooth Service Atau Permukaan Halus Root Service Caries Sama Secondary Or Recurant Caries Apa itu Pit dan Misur Tentunya Anda juga Sangat Tahu Bahwa Di gigi Posterior Itu Pada Permukaan Oklusalnya Itu Pasti Ada Visura Dan Ada Pura Pit Ya Ada Pit Yang Visur Kemudian Selain Itu Di gigi Posterior Itu Dipukalnya Juga Ada Pit Dipukalnya Posterior Molar Ya Ada Kemudian Lingual Pit Maxillary Incisor Jadi Kalau Digi Incisifus Atas Itu Di Bagian Alat 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 Ada Pit Kemudian Smooth Service On Intact Smooth Service Dalam Digi Di Permukaan Halus Selain Dripit Dan Fisur Kemudian Root Service Caries Atau Caries Pada Permukaan Akar Jadi Bisa Di Seluruh Permukaan Akar Gimana Akar Itu Permukaan Akar Tentunya Apabila Terjadi Resesi Ginggiva Terekspos Permukaan Akar Maka Ini sangat Riskan Terhadap Terjadinya Caries Kemudian Second Orid Caries Itu Pada Caries Yang terjadi Pada Tepi Dari Restorasi Atau Tumpatan Yang Mengalami Defect Atau Mengalami Kebocoran Mikro Jadi Kalau Anda Sudah Belajar Konservasi Gigi Klasifikasi Karias Fit dan Visur Karias Ini Tergolong Menjadi Karias Kelas Satu Ada Karias Kelas Satu Pada Permukaan Oklusal Di Posterior Atau Permukaan Bukal Di Posterior Di Pit Itu Juga Masuk Kelas Satu Kemudian Smooth Service Karias Ini Misalnya Kita Kenal Sebagai Kelas Lima Pada Bagian Servikal Permukaan Bukal Atau Labial Kelas Lima Ini Tentunya Ada Ada Karias Akar Nah Ini Adalah Gambaran Bari Pit Dan Visur Keris Kemudian Ini Pada Smooth Service Keris Atau Baris Kelas Lima Ada Bagian Servikal Sisi Labial Atau Bukal Kemudian Ini Apabila Terjadi Resesi Hiva Dimana Dentino Enamel Junction Atau Cemento Enamel Junction Itu Sudah Batas Margin Giva Sudah Berada Di Bawahnya Sehingga Ini Akar Gigi Terekspos Nah Akar Gigi Yang Terekspos Dapat Rentan Terjadinya Karies Seperti Yang Ada Di Gambar Ini Nah Kemudian Kalau Ini Adalah Contoh Pada Karies Ya Terjadi Pada Tepi Dari Bahan Tumpatan Atau Restorasi Yang Mengalami Defect Atau Kebocoran Mikro Kebocoran Tebi Nah Ini Gambar Ini Tentu Anda Sudah Sangat Mengetahui Jadi Factors Of Karies Accurance Atau Kejadian Karies Itu Terdiri Dari Empat Ini Yaitu Host Substrate Agent Dan Time Dimana Bila Keempat Berilisan Atau Bertemu Maka Pasti Akan Terjadi Karies Tapi Begitu Juga Sebaliknya Kalau Salah Satu Dari Keempat Faktor Ini Bisa Kita Hilangkan Maka Karies Pasti Tidak Terbentuk Nah Mana Dari Keempat Faktor Ini Yang Paling Mudah Untuk Di Intervensi Atau Paling Mudah Untuk Di Apa Namanya Dilakukan Manipulasi Tentunya Paling Mudah Adalah Time Ya Karena Host Itu Berarti Kita Mengubah Apakah Duh Permukaan Diginya Karena Ini Adalah Dari Inangnya Dari Manusianya Ini Cukup Tulit Ya Kemudian Kalau Substrate Itu Apakah Mungkin Kita Juga Apa Namanya Tidak Mem Kan Disitu Sisa Makanan Berupa Karbohidrat Ya Mengubah Diet Juga Agak Sulit Ya Kemudian Untuk Agent Disini Bakteri Apakah Mungkin Kita Mensterilkan Rungga Mulut Dari Bakteri Dari Satu Fokus Mutan Satu Dari Lactobacillus Ya Juga Sulit Maka Yang Paling Bisa Di Adres Adalah Time Ya Time Ini Jadi Salah Satu Kucu Bagaimana Kita Baik Waktu Ketiga Ini Orang Apa Namanya Ketiga Hal Ini Berinteraksi Membutuhkan Waktu Tertentu Untuk Menimbulkan Karyas Atau Menyebabkan Demeralisasi Oleh Karena Itu Kita Harus Bisa Mengintervensinya Oke Berikutnya Adalah Tentang Embriologi Dan Histologi Dari EMAIL Ya Lapisan Paling Luar Dari Ini EMAIL Terdiri Atas Triliunan Ya Kristal Milyaran Milyar Sampai Triliun Kristal Yang Kristal Kristal Itu Terdiri Dari Individual Roads Atau Prisma Prisma Dimana Disini Disebutkan Prismanya Itu Berbentuk Seperti Keyhole Keyhole Itu adalah Lubang kunci Lubang kunci Yang kuno Itu Kan Ada Kepala Kemudian Ada Kaki Kepalanya Bulat Ini Kakinya Si Lubang kunci Potongan Sakitalnya Terdiri atas Head and tail Kepala Kepala Sama Ekor Kemudian Ber Apa Sama Satu Dengan Yang Lain Tertata Seperti Ardiri Kepala Kepala Ekor Kepala Ekor Dengan Ukuran 6-8 Mikron Dan Satu Amelobles Dari Dintinon Enamel Junction Itu ke Tooth Service Atau ke Perempuan Ini Membentuk Satu Prisma Nah Prismanya Ini Tadi Yang Tertatai Tadi Atau Apa Namanya Berbentuk Kihul Itu Menyisakan Ada Sebetulnya Ada Sedikit Ruang Kosong Nah Atau Yang disebut Sebagai Porositas Jadi Di antara Prisma Prisma Di dalam EMAI Sendiri Itu Ada 95% Material Inorganik Dan 5% Material Organik Dengan Sedikit Sekali Cairan Nah Ini Tadi Porositas Yang kita Berbentuk Terkait Dengan Prisma Ini Yang Memfasilitasi Bisa Terjadinya Difusi Ion Dari Molekul Molekul Yang Dekil Nah Adanya Porositas Dan Adanya Difusi Ion Ini Tadi Inilah Yang Menyebabkan Bisa Terjadinya Demeralisasi Maupun Remeralisasi Disini Permit Physiological Remeralization Porositas Ini Juga Sebagai Cushion Atau Bantalan Dari Intense Biting Pressure Atau Tekanan Kemunyahan Dan Kemudian Conducting Plague Acids To Cause Demeralisasi Jadi Bisa Remeralisasi Dan Demeralisasi Inilah Inilah Porositas Yang Ada Di Emile Di Jaringan Peras Gigi Dan Dentin Yang Bisa Terjadi Karena Adanya Prisma Emile Nah Bagaimana Apa Apa Namanya Proses Amel Amel Ameloblas Stage Enamel Amel Apaturnya Lenyap Langsung Terganti Oleh Equip Bellical Kemudian Equip Bellical Akan Ditempat Di Bakteri Terjadilah Dental Plag Dan Disitulah Mulai Terjadi Produksi Asam Dan Terjadilah Demeralisasi Ya